Zaidi Rina PJ Bupati Tulang Bawang Barat melaporkan kepada Gubernur Lampung bahwa jumlah petani Kabupaten Tubaba pada tahun 2022 yang sudah teregistrasi sebagai anggota Kartu Petani Berjaya adalah sebanyak 26.139 NIK. Adapun nilai transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui EKPB sampai dengan bulan Juli adalah sebesar 23.251.150.000 rupiah dengan adanya kolaborasi antara program Kartu Petani Berjaya dengan Smart Village maka terdapat sejumlah petani yang terdaftar dalam ERDKK sebagai penerima pupuk bersubsidi telah dilakukan verifikasi guna mendapatkan data petani yang valid. Usaha rakyat atau kur yang telah disalurkan sampai dengan bulan Juli tahun 2022 adalah sebesar 31.364.800.000 rupiah disalurkan melalui Bank BNI kemudian BRI dan Bank Lampung. 93 TIU di Tubaba yang sudah melaksanakan program Smart Village dari pemerintah Provinsi Lampung dan telah siap terintegrasi dengan program EKPB serta program-program pemerintah Provinsi Lampung lainnya. Kemudian untuk badan usaha milik TIU sudah ada 17 TIU yang melaksanakan ESAMDES dan akan terus dikembangkan termasuk kesiapan BUMTI untuk menjadi kios dan penyalur pupuk serta kebutuhan pertanian lainnya dalam rangka mendukung program EKPB di Tubaba. Menurut Zaidi Rina, hal tersebut dilakukan karena pemerintah Tubaba sangat konsen terhadap pengembangan teknologi tepat guna yang bertujuan membantu masyarakat khususnya petani dalam menunjang peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan. Dari pemerintah daerah Provinsi Lampung yang kami hormati anggota Komisi Empat DPR RI Bapak Insinyur Hanan Arozak MS yang kami hormati anggota DPR RI Bapak Bustomi yang kami hormati tenaga ahli Tantuk Petani Berjaya Bapak Doktor Sobyansan Jayaputra MSI yang kami hormati Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung yang kami hormati Kepala OJK Perwakilan Provinsi Lampung yang kami hormati Dekam Fakultas Pertanian Humila yang kami hormati Pimpinan Cabang, Bank BNI, Bank BNI, Bank Mandiri, Area, Lampung yang kami hormati jajaran Purkomimda Tulombong Barat hadir saat ini Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tulombong Barat Bapak Kapolres, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tulombong Barat dan yang mewakili dari Dandim terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak Ibu, Bapak-Bapak semua yang kami hormati para anggota DPRD Kabupaten Tulombong Barat yang hari ini berkesempatan hadir yang kami hormati para asisten, staff ahli, sekda Kabupaten Tulombong Barat yang kami hormati Kepala OPD Badan Bagian yang kami hormati para camat para Kepalo Tium Pak Lurah Pendamping Desa yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama para petani, peternak yang dapat hadir Bapak Ibu Tamu Undangan hadirin sekalian yang saya muliakan sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur di Bumi Ralu Kusai Mahiwawai Bapak Gubernur saya juga mewakili masyarakat Kabupaten Tulombong Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Berkenan Hadir pada hari ini juga sekaligus membawa oleh-oleh Bapak Ibu Semuan membawa banyak program dan juga bantuan-bantuan pertahanan semua selanjutnya juga Pak, di dalam infrastruktur kita sudah mulai pembangunan jalan Daya Purni Gunung Batin dan insya Allah dalam waktu dekat ini juga kita menerima program dari Bapak Gubernur perbaikan ruas jalan menuju penuh penuh manan insya Allah Bapak Ibu kita doakan Pak Gubernur selalu sehat diberikan kekuatan untuk pengemban amanah sebagai Gubernur Lampung dan semoga kita doakan Pak Gubernur di masa-masa yang akan datang akan sering datang ke Kabupaten Tulombong Barat dah bawa oleh-oleh juga gak apa tetap kita gembira dan senang hati menerima Bapak Gubernur dan ropongan Bapak Gubernur yang kami hormati dan para undangan izinkan kami menyampaikan beberapa laporan terkait kegiatan implementasi Kartu Petani Berjaya yang terintegrasi dengan Smart Village di Kabupaten Tulombong Barat pada hari ini yang pertama adalah dasar pelaksanaan yaitu Peraturan Gubernur Lampung nomor 9 tentang tahun 2020 tentang Kartu Petani Berjaya kemudian juga dapat kami sampaikan beberapa capaian program-program di Kabupaten Tulombong Barat sebagai berikut yang pertama adalah mengenai Kartu Petani Berjaya dapat kita laporkan bahwa petani di Kabupaten Tulombong Barat pada tahun 2022 yang sudah keregistrasi sebagai anggota KPB sebanyak 26.139 berdasarkan NIKA selanjutnya nilai transaksi penepusan kukum bersubsidi sampai dengan bulan Juli adalah sebesar 23.251.150.000 rupiah 23.251.250.000 251.150.000 rupiah kemudian pada saatnya nanti kita akan bersama-sama menyaksikan demonstrasi penepusan kukum bersubsidi melalui aplikasi elektronik Kartu Petani Berjaya atau IKPB yang akan dilaksanakan secara serta di sembilan kecamatan oleh 20 kelompok tani dengan nilai transaksi sebesar 89.457.500 rupiah jadi sekaligus sembilan pecamatan Pak menurut hari ini akan langsung mengimplementasikan dan awal inilah satu pecamatan petani sudah hadir semua di sini dengan rincian untuk penepusan kukum 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 sebesar 52.752.500 dan kukum NPK sebesar 36.685.000 rupiah dengan adanya kolaborasi verifikasi guna mendapatkan data petani yang paling sedangkan dari segi pembiayaan melalui kur yang telah disalukan sampai dengan bulan Juli 2022 sebesar 31.364.800.000 rupiah dengan rincian kur yang disalukan oleh bank BNI sebesar 15.363.300.000 rupiah dari BNI cabang berbantu tulang bom barat sebesar 10.170.000 juta rupiah dan dari bank lampung cabang daya buri sebesar 5.831.500.000 rupiah kemudian di tahun ini juga terdapat sebanyak 80 orang petani lanjut usia anggota KPP di Kabupaten Pulang Lombaran yang mendapat perlindungan jaminan sosial dan BPJS sepenaga kerjaan di bidang Smart Village dapat kami lompokan bahwa pulang pembarat ini terdiri dari 93 tiu definitif dan 3 pengurahan yang berada di 9 kejahatan kemudian berdasarkan keputusan Menteri Desa PDT nomor 8 pukul tahun 2022 tentang status pemajuan dan pemadilan desa di tahun ini 93 tiu di kelompok barat 1 tiu berstatus mandiri 28 tiu berstatus maju dan 64 tiu berstatus pengembang sehingga kini di tulang bawah barat tidak ada lagi tiu yang berstatus sangat tertinggal dan tertinggal ayam ayam 500 ekor untuk kelompok maju bersama daya murni kejahatan bumi jajah bantuan terenang ayam 500 ekor untuk kelompok sinomulio di sasukamulia kejahatan bagar dewa bantuan pengembangan irigasi perkopaan bertengah untuk kelompok bumi karya tani tiu wabeperto kejahatan tulang bawah tengah bantuan satu unit untuk kelompok tani hak tiga angkat semuanya tinggi-tinggi bapak ibu untuk bantuannya mohon diangkat satu dua tiga